Terima kasih. Sore hari ini kita sudah kedatangan Mas Gilang. Halo. Mas Gilang ini dari Banana Boom. Wah, mungkin belum dijelaskan di sore hari ini, Banana Boom itu seperti apa sih? Jadi, Banana Boom itu basicnya pisang. Oke. Cuman kita... Iya lah, namanya banana ya. Daging ayam. Jadi di inovasi, jadi kita proses jadi nugget. Jadi nuggetnya beneran nugget. Bukan cuma judul pisang nugget. Ibaratnya bukan properti lah ya. Iya. Enggak, karena kebanyakan kan ini, judulnya pisang nugget, cuman ternyata cuman pisang dipotong dan di... Tepungin digoreng. Kalau ini diproses, jadi bener dihancurin. Ya kayak bikin nugget biasanya. Oh... Pernah lah bikin nugget kayak apa? Bikin nugget tuh gamau, Bi. Kan tinggal digoreng dong. Bener-bener banget. Mas Gilong udah mulai bisnisnya ini udah dari kapan? Ini mulainya baru bulan lalu. Bulan lalu? Jadinya bulan lalu, ini masuk bulan kedua. Jadinya dapet kesempatan kesini. Terima kasih sekali. Wah! Sama. Tapi selama dua bulan ini, orang-orang tuh... Alhamdulillah sih, penjualannya bagus. 150 sampai... 100 sampai 150 box per hari. Per hari? Penuh tuh, full tuh dua bulan. Full, jadi kita pre-order. Kalau seminggu 700, Bi. Iya kan? Sehari 100. 100 sampai 150. Menambah! Heee! Mungkin butuh karyawan nanti ya. Iya, 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 iya. Ya terus, terus, terus. Jadi gitu, kita... Belum ada toko. Kita online aja. Online aja? Online aja. Bisa dicek di Instagram. Dimana Instagramnya? Banana Boom. Banana Boom ID. Oke. Disitu ada nanti WhatsApp-nya, nomernya. Kok nggak muncul sih? Biasanya muncul. Malu, Pi dia. Oh gitu? Iya, soalnya masih berewokan. Makanya malu yang nulis. Belum muncul. Ntar, belum muncul ntar. Ntar ada. Silahkan Pak. Nanti kalau... Kedepan kita bisa... Ini sih. Bisa dibeli online. Kerjasama dengan... Ojek online. Salah satu Ojek online. Hati-hati. Karena kita live di sini. Tenang. Tenang. Jadi, nanti... Kira-kira dua minggu lagi... Bisa dipesan di situ. Kita nanti pick up-nya ada di Jalan Abdul Majid. Nomor 41. Abdul Majid itu di daerah? Cipete. Cipete. Pak Mawati ya? Iya. Wow. Ini ngolahnya gimana sampai jadi naget? Iya. Kenapa ngetikin jadi naget? Kenapa nggak jadi sosis gitu? Nah, itu. Karena... Pertama, pisang kan orang banyak yang suka. Ini dia doang yang suka. Nggak suka ternyata. Nggak suka ternyata. Dia norah nih. Norah banget. Jadi, udah murah. Bisa disajiinnya mau siang, mau malem. Tetep cocok. Apalagi sama kopi sama teh. Jadinya... Apa nih yang kita... Yang belum ada gitu. Jadi kita bikin beneran kita proses jadi naget. Nah, tuh online-nya tuh katanya tuh. Nah, ini dia. Gak udah ditulis kayaknya nih ya. Ini O-nya dua loh. O-nya dua loh. Oh iya, salah. Ya, bener itu. Bener. Nggak, kalau salah saya salahin nih. Bener. Bener. Jadi, gitu. Kita ada macam-macam topping. Toppingnya sih... Untuk pertama ini kita ada... Coklat Oreo. Ada coklat keju. Coklat mesis. Sama coklat original. Hmm. Coklat original kita banyak yang ngira... Nutella. Padahal bukan. Rangun sendiri. Ini Bapak kan tuh. Lupa banget. Ini Mas Gilang. Rasanya Mas Gilang sendiri yang bikin. Iya. Wow, hebat. Tuh, cowok tuh gitu. Bisa masak. Iya, Pih. Bisa bikin. Iya, Pih. Jadi bisnis 100 do sehari. Iya, Pih. Gue jadi anak band juga nih ntar. Kedian nih ntar nih anaknya. Bisa, bisa, bisa. Nah, tapi nanti bentak ada nggak sih? Bakal ada rasa lain gitu. Iya. Untuk mungkin... Minggu depan itu kita akan ngeluarin keju melted sama ini. Keju susu. Jadi kalo melted tuh nanti pas diangkat gitu. Sip, kejunya bisa. Oh, mozarela. Wow. Seperti itu. Aduh, kebayang banget. Boleh saya cobain ya? Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Happy? Bapak Jah, saya diwakilkan. Nah. Yang ini rasa apa tadi Mas? Ada rasa Oreo. Ini Oreo? Iya. Yang itu keju, yang ini original. Jadi cuma coklat aja. Tapi apa? Seperti ini nih. Nah. Iya, kayak enak gitu ya. Jangan pakai saus ya. Ini pisang. Enak. Enak. Rasa pisang? Apa rasa nugget? Enak banget. Dan teksturnya tuh berasa kayak nugget, Pih. Sudut. Saya sosok kuliner. Pake saus, Pak. Kalo nugget. Iya, teksturnya tuh berasa kayak nugget-nugget gitu. Karena kan nugget kan di luarnya kan emang ada genjel-grenjel. Iya. Genjel-grenjel. Genjel-grenjel bahasa apa itu. Ya, pokoknya bahasa itu ya. Kayak kasar gitu kan. Dan ini memang ada juga. Dan kalo untuk harganya berapa nih Mas? Harganya, untuk semua varian kita 22.500. Cuman untuk yang rasa baru nanti kita ini update-nya nanti di Instagram. Hmm. Dan pisangnya tahan berapa Mas Gilang? Karena ini homemade. Jadinya sebenernya kalo disimpen di freezer atau di kulkas bisa 2 hari. Cuman saya saranin kalo habis dibeli ya. Mendingan dimakan dihabisin langsung. Mubazir ya? Mubazir. Besoknya kalo mau beli lagi. Udah kena topping, udah kena ini. Bener. Tuh, nih tuh. Misalnya mesus. Mesus. Oh, yang coklatnya lebih spektakuliner nih. Boleh dicolah sih. Coklatnya enak banget. Nih tuh. Berlimpah ruah ya. Kejunya. Sebenernya kalo topping mix itu ini sih. Banyak yang minta. Ada yang minta setengahnya keju, setengahnya misis. Oh, bisa seperti itu. Oh, itu berry quest. Cuman ada yang minta langsung dicampur semuanya. Ada juga. Hmm. Enak banget coklatnya. Nah, kalo misalkan ini kan pisang. Pisang ada banyak pisang. Pisang raja, pisang anggol. Kita pakai pisang raja. Pisang raja. Pisang raja. Oh. Kenapa? Karena lebih menentuk di bawah. Manis. Lebih manis sih. Dari yang lain-lain. Tapi pisang madu juga ada. Gak tau, Pak. Saya tau. Rasanya jangan tau. Happy gak tau macam-macam pisang nih. Gak tau saya. Gak saya ajarin ya. Maksudnya pisang-pisang berbagai macam. Oh, pisang banyak ya? Banyak sekali. Enak banget ini. Enak ya? Wah. Ini ada minimum ordernya gak sih? Sebenernya satu box pun kita ini sih. Dilayanin ya? Dilayanin. Kita pengiriman ada kurir sendiri sama ya itu tadi, ojek online. Oh. Dan untuk packagingnya emang hanya di operasi? Ya, cuman begini aja. Kalau kurang belinya dua berarti. Belinya dua. Bener. Mas Gila ikut bazar-bazar juga gak sih? Kalau bazar, sebenernya udah ada yang nawarin bazar sama ini. Buka stand di sebuah mall gitu. Cuman untuk saat ini kita belum dulu. Kita onlinenya jalan dulu. Biar ini baru nanti kita mungkin ya dua bulan, sebulan dua bulan lagi kita ikut ya. Ikut bazar. Wow. Pokoknya update ya. Silahkan di cek tuh. Bener. Kita sis. Langsung aja. Iya sis. Iya. Jadi kemungkinan dirumahnya penasaran langsung aja sis. Langsung aja itu di follow di instagramnya seperti itu tadi. Oke terimakasih mas Gila. Terimakasih. Terimakasih. Semoga usahnya sukses selalu. Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali biter menarik ya Bing. Betul sekali mas. Jangan kemana-mana tetap di Teksare. 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 Terima kasih.